Pangku Armada RU memikul tanggung jawab untuk mampu menjamin kesiapan tempur seluruh elemen armada hingga tingkat tertinggi sehingga dapat diandalkan. Kasal pimpin serah terima jabatan Panglima Kuarmada Republik Indonesia. Kejayaan maritim Nusantara mustahil dapat diraih tanpa dukungan armada yang kuat, baik armada niaga maupun armada militer. Bertempat di lapangan Arafuru Markas Komando Kuarmada I, Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Yudomargono memimpin upacara serah terima jabatan Panglima Komando Armada Republik Indonesia yang turut dihadiri oleh Ketua Umum Jelas Nastri Nyonya Fero Yudomargono, Wakil Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana Madia TNI Ahmadi Heripurwono, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I, Laksamana Madia TNI Muhammad Ali, Pejabat Utama Markas Besar Angkatan Laut dan Pimpinan Kota Majakarta. Jabatan Panglima Kuarmada Republik Indonesia diserah terimakan dari Laksamana Madia TNI Abdul Rashidka kepada Laksamana Muda TNI Heru Kusmanto yang dilanjutkan dengan kegiatan demo DBM, Merpati Putih dan Debus. Dalam lingkungan TNI dan TNI Hekatan Laut, Jabatan Panglima Komando Armada RI memiliki nilai yang sangat strategis. Sebagai pimpinan kuatama pembinaan, Pangku Armada RI memikul tanggung jawab untuk mampu menjamin kesiapan tempur seluruh elemen armada hingga tingkat tertinggi sehingga dapat diandalkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.